Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Pangalengan, Bandung, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan Nima de Landra. Landra, bagaimana kondisi di sana? Ya, Shanas, hingga 3 hari pasca terjadi musibah longsor di kampung Cibitung, kecamatan Pangalengan, Bandung, Jawa Barat, proses evakuasi hingga hari ini masih terus dilaksanakan. Dan rencananya pada pagi hari ini proses evakuasi akan dilanjutkan pada pukul 8 pagi ini. Dan sementara untuk informasi terakhir yang kami dapatkan pada hasil evakuasi kemarin, sebanyak 5 korban jiwa sudah dapat diidentifikasi, sementara untuk 4 lainnya masih dinyatakan hilang. Dan rencananya proses pencarian akan dilanjutkan pada proses evakuasi hari ini. Dan sementara untuk korban luka-luka, sebanyak luka berat 9 orang dan 2 lainnya mengalami luka ringan masih mendapatkan perawatan intensif. Dan untuk kerusakan, sebanyak 7 rumah rusak dari 36 rumah di kampung Cibitung ini. Dan sementara untuk potensi longsor susulan, Syanas, masih diprediksi akan terjadi. Seperti contohnya pada kemarin saat berlangsung proses evakuasi, terjadi beberapa kali longsor susulan, walaupun tidak dalam intensitas yang besar, namun masih terjadi longsor susulan kemarin. Dan untuk memantau di posko dekat titik longsor pada proses evakuasi hari ini, bersama saya sudah ada Pak Hendrawan dari BPBD Kabupaten Bandung. Selamat pagi Pak Hendrawan. Ya, selamat pagi. Pak Hendrawan, kalau boleh dipantau, ini bagaimana proses atau kegiatan untuk persiapan logistik tim evakuasi gabungan hari ini Pak? Oke, baik. Untuk tim logistik ataupun kesiapan kami, kami sudah mempersiapkan selama 7 hari ke depan. Untuk logistik, kita penuhi semua kebutuhan dasar maupun peralatan-peralatan yang diperlukan dalam rangka evakuasi, juga dalam rangka pemenuhan dasar kebutuhan pengungsi maupun kebutuhan relawan yang melakukan evakuasi pagi hari ini hingga sore nanti. Ya, Pak Hendrawan, kalau dilihat potensi longsor susulan yang akan terjadi itu bagaimana Pak? Potensi longsoran yang mungkin saja terjadi karena kita melihat, yang pertama secara kasat mata kita bisa melihat di atas sana tegakan pepohonan sudah terjadi kemiringan sekitar 45 derajat, kemudian juga masih ada remesan air, kemudian juga masih di sana kita di atas itu masih ada kurang lebih 1 hektare semacam tandun. Jadi ini yang perlu dimitigasi dan diwaspadai oleh semua masyarakat, terlebih lagi kepada rekan-rekan yang sedang melakukan evakuasi pada pagi hari ini dan hari-hari berikutnya sebelum kita temukan semua korban. Lalu Pak, nanti untuk rencananya hari ini akan difokuskan kepada pencarian atau peringatan terhadap longsor susulan, Pak? Kita masih action untuk pagi hari ini, fokus kepada pencarian. Target kami kemarin masih 5, sekarang tinggal 4 karena kemarin sudah ditemukan 1 korban jiwa atas nama Nurul, kemudian kesisanya ibu-ibu dan rekan-rekan, ini yang masih belum kita dapatkan. Penggalian terus difokuskan pada 3 titik sesaran, artinya sesaran pemukiman, kandang sapi dan kolam pemancingan. Ini fokus untuk kita semua. Di samping itu juga kami telah mengevakuasi atau menempatkan pengungsi pada sel tersementara di kantor desa Mergamukti, itu kita serahkan kepada dinas terkait Kabupaten Bandung untuk mengurusi secara intensif. Baik Pak Henrawan, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, Syanas, untuk hari ini memang dari tim evakuasi gabungan sudah memperketat untuk warga atau masyarakat yang masuk ke sekitar titik evakuasi atau titik terjadinya longsor. Karena memang kemarin tidak dapat dipungkiri bahwa banyak masyarakat yang masih terus berdatangan untuk melihat proses atau berjalannya proses evakuasi di titik longsor. Sementara keadaan di titik longsor sendiri itu memang dinyatakan masih rawan longsor susulan. Dan hari ini akan diperketat rencananya dan baik dari rekan-rekan media maupun tim evakuasi gabungan akan diberikan tanda berupa pita yang akan dibagikan sesuai pendataan pada pagi ini, usai apel pagi dan akan dimulainya evakuasi pada pagi ini. Ya, Syanas? Baik, Landra mengaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Jadi potensi longsor susulan ini masih ada dan masih besar. Dan informasi yang saya dapatkan juga Polres Kota Bandung ini memanggil PT Star Energy yang dianggap menjadi pihak yang bertanggung jawab. Namun memang Bupati Bandung Dadang M. Nasir mengatakan kalau longsor dari ledakan ini bukan diakibatkan oleh PT Star Energy gitu teman-teman. Oke, ya itulah tadi informasi seputar bencana yang terjadi di pengalingan Jawa Barat.